Polri membentuk tim investigasi gabungan dengan KPK untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan. Sementara itu KPK berharap kepolisian segera mengusutuntas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Polri membentuk tim investigasi gabungan dengan KPK untuk mengungkap kasus penyerangan Novel Baswedan. Tim akan terbang ke Singapura guna memverifikasi ulang hal teknis terkait penyerangan Novel. Polri sengaja membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Tim itu berbeda dengan tim pencari fakta. Sebab jika tim pencari fakta, hasil pendalaman tidak bisa langsung diajukan sebagai bahan penyidikan. Nah ini kami sudah sampaikan kepada KPK yang dihadiri oleh para komisioner dan eselon 1 KPK saat itu. Kita ingin agar teman-teman dari KPK juga bisa bergabung. Jadi membentuk tim gabungan. Tim gabungan Polri, khususnya Pol Damai Trujaya dan KPK bergabung. Sementara itu pimpinan KPK berharap kepolisian mampu mengusut tuntas kasus penyerangan terhadap Novel. KPK juga siap mendampingi penyidik kepolisian untuk memeriksa Novel di Singapura. Sebagaimana dijanjikan oleh tim dari Polda dan Pak Kapolri, kami sungguh-sungguh berharap bahwa penyidik-penyidik di Polda bisa segera mendapatkan penyerang dari Mas Novel. Yang ketiga bahwa KPK siap untuk menemani, memfasilitasi tim penyidik-penyidik dari Polda untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mas Novel di Singapura. Sejauh ini polisi baru berhasil merambungkan sketsa wajah yang diduga menyerang Novel. Sementara terkait motif penyerangan belum diketahui secara pasti. Lambannya penanganan kasus ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Publik berharap kasus penyerangan Novel ditangani serius agar intimidasi terhadap pejabat KPK tidak kembali terulang di masa mendatang.